Seringkali tema horror membuat kita takut, dan gak jarang juga membuat kita mual. Selamat datang di WatchMojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 monster Resident Evil yang paling menjijikan. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan menilai mahakarya makhluk-makhluk yang keji dan menjijikan dari game Resident Evil. Hati-hati terhadap spoiler, karena beberapa peserta kita berhubungan dengan musuh yang penting. Nomor 10, Leech Zombie, Resident Evil Zero Cara yang terbukti ampuh untuk membuat suatu monster terlihat menjijikan adalah dengan menambahkan beberapa cacing dan hewan melata. Leech Zombie berhasil memperkuat konsep tersebut berkali-kali lipat. Desain dari makhluk ini cukup simpel. Sekumpulan lintah yang terjangkit di virus, dan melalui kekuatan game, mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan mayat manusia. Hasil akhirnya adalah menara cacing predator dengan kaki manusia. Dan gak hanya terlihat mengganggu, tapi juga menjijikan. Lintah hidup dengan menghisap darah dari inangnya. Jadi coba bayangkan, kalian dikerumuni sekumpulan cacing lapar yang haus akan darah. Nomor 9, Revenant, Resident Evil Revelations 2 Dengan beberapa variasi dan hibrida dari virus progenitor yang asli, hanya masalah waktu sampai ada seseorang yang mencoba untuk mencampurkan mereka. Sebagai hasil dari memasukkan virus uroboros ke mayat yang sudah terjangkit virus lain, Revenant adalah kumpulan bagian tubuh yang dirangkai secara asal-asalan hanya dengan faku dan jahitan saja yang menyatukannya. Alex Wesker berhasil membuat boneka berbentuk aneh mirip manusia yang berjalan dengan anggota tubuh yang juga aneh dan terlihat akan berjatuhan ketika berjalan. Revenant membuat zombie biasa terlihat cocok untuk menjadi model catwalk. Nomor 8, Molded, Resident Evil 7, Biohazard Di tahun 2017, franchise Resident Evil kembali ke tema akarnya, yaitu horror, setelah beberapa sekuel sebelumnya berfokus pada action. Untuk itu, Capcom memperkenalkan Molded. Walaupun memiliki bentuk mirip manusia, tapi sebetulnya Molded adalah makhluk sejenis jamur, bukan mayat yang dihidupkan. Mirip dengan mayat yang terbakar dengan wajah yang meleleh, Molded memperlihatkan organ tubuhnya secara samar-samar dan tubuh fleksibel yang bisa membengkokkan sendinya dengan bebas. Gak peduli kita berhadapan dengan quick, fat, atau blade molded, sebuah kantong muntah akan selalu diperlukan. Nomor 7, G-Virus Spawn, Resident Evil 2 Demi mencapai hidup abadi, Dr. William Birkin bereksperimen dengan G-Virus. Walaupun tipe virus ini memungkinkan evolusi biologis yang cepat, tapi inangnya seringkali berakhir menjadi cacat dan dipenuhi sel kanker di seluruh tubuhnya. Virus ini membuat seseorang berevolusi sesuai dengan keadaan lingkungannya. Tapi, subjek tes yang gak sesuai gak bisa mengendalikan perubahan itu. Dan pada akhirnya, bermutasi menjadi G-Adult yang sudah gak mirip manusia lagi. Setelah melalui beberapa transformasi, inang dari G-Virus menjadi raksasa dengan bisul dan bola mata besar yang mengejar Leon dan Claire keluar dari selokan. Nomor 6, Skag Dead, Resident Evil Revelations Dikembangkan dengan menyatukan T-Virus dan mutagen dari ikan, Skag Dead sebetulnya hasil dari korban yang mempunyai daya tahan alami terhadap penyakit. Bukannya melindungi tubuh dari penyebab penyakit, korbannya justru menderita lebih lama sebelum bermutasi menjadi makhluk berbentuk aneh. Skag Dead berbentuk seperti manusia, namun dengan tubuh yang membengkak berwarna abu-abu dan terlihat seperti memiliki dua buah kepala. Walaupun memiliki kombinasi yang aneh dengan mulut dan tangan gergajinya, bentuk manusia dari Skag Dead membuatnya terlihat lebih aneh lagi. Nomor 5, Spiders Kenapa harus buang-buang waktu memikirkan makhluk menjijikan yang baru kalau alam bisa memberikan jawabannya? Bahkan dari versi pertamanya, Resident Evil mengapresiasi atau apapun kata yang lebih cocok untuk itu kehadiran laba-laba. Ditemukan di halaman rumah-rumah besar, web spinner adalah senjata bioorganik dengan delapan kaki yang berbulu, taring penuh dengan racun, dan rasa lapar akan manusia. Yang lebih penting lagi, ukuran antropod yang satu ini hampir sebesar mobil dan memiliki bentuk serta warna yang bervariasi. Bahkan, Umbrella Corporation nggak berani main-main dengan laba-laba yang satu ini. Nomor 4, Marguerite Baker Resident Evil 7, Biohazard Capcom kelihatannya sangat menyukai serangga. Pada suatu waktu, Marguerite Baker adalah seorang perempuan normal yang baik hati. Sayangnya, ibu rumah tangga ini terinfeksi molded dan bermutasi menjadi makhluk menyeramkan yang menyukai serangga. Selain nggak bisa dimungkiri lagi kalau terlihat menjijikan, Marguerite sukses meningkatkan rasa mual kita di pertarungan terakhir melawan Ethan. Nggak cuma mengendalikan serangga, Marguerite berubah menjadi seperti kecoa dengan berbagai serangga mengerumuni tubuhnya. Dan nggak berhenti sampai di sini. Sekarang, kalian bisa melihat ada sarang serangga di perutnya. Nomor 3, Regenerator dan Iron Maiden Resident Evil 4 Terkadang, desain yang simple lebih efektif dibandingkan perpaduan mengerikan antara bagian tubuh yang nggak karuan dengan bola mata. Sekilas, Regenerator dari Resident Evil 4 ini terlihat seperti monster abu-abu berbentuk seperti manusia, tanpa rambut, dengan senyuman yang tajam. Tapi, ketika Leon menghancurkan makhluk ini, ada tentakel yang muncul untuk menyembuhkan luka tembak. Regenerator adalah manusia dengan serangga parasit yang dimasukkan secara paksa untuk membantu menyembuhkan luka tubuhnya. Di balik kulit Regenerator yang kasar dan senyuman hampanya, terdapat beberapa parasit kecil yang mirip dengan lintah namun lebih menyeramkan. Iron Maiden sama seperti Regenerator, namun dengan tambahan duri. Nomor 2, Lepotika, Resident Evil 6 Walaupun seri di tahun 2012 ini sulit dikategorikan sebagai horror, tapi kalau berbicara makhluk yang menjijikan, Resident Evil 6 memiliki maha karya. Tubuh Lepotika terdiri dari benjolan besar yang saling menumpuk, membentuk serangkaian lubang beracun. Begitu kalian melihat makhluk yang satu ini, kalian gak akan bisa mengalihkan pandangan dari tubuh gempalnya. Selain bagian atas tubuhnya yang menarik perhatian, Lepotika juga bisa membelah mulutnya dan mengeluarkan tentakel yang siap memberikan French Kiss ke orang yang kurang beruntung. Nomor 1, William Birkin, Resident Evil 2 Dengan kekuatan ilmu pengetahuan, William Birkin berhasil mengartikan ulang kata menjijikan. Dengan menyuntikkan G-Virus ke dirinya sendiri, ilmuwan gila ini mengalami beberapa perubahan. Tiap perubahan menjadikannya lebih aneh dari sebelumnya. Walaupun beberapa perubahan sudah terlihat cukup aneh, tapi gak ada yang mengalahkan perubahan terakhirnya. Gak lagi bisa mempertahankan bentuknya, G berubah menjadi gumpalan daging yang gak berbentuk, tentakel tajam, dan sebuah mata raksasa yang dikelilingi gigi. G dari versi originalnya saja sudah cukup mengesankan, tapi di versi remake-nya, dia terlihat lebih mengagumkan lagi. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.